Halo ketemu lagi dengan gue Eman Vigano video kali ini masih berhubungan sama chat mengechat video kali ini gue menjawab pertanyaan dari kawan atau request video dari kawan Bang untuk face power isi nil chat perlu dipoles apa enggak waduh menarik ya sebenernya hal kayak gini udah gue ulas di video-video gue sebelumnya bahkan untuk treatmentnya pun udah gue kasih tau karena ini ditanyain lagi gak ada salahnya juga gue jawab cuman sebelum gue mulai disclaimer dulu gue gak merasa so tau gak merasa lebih tau dari kalian gue cuman ngasih tauin sedikit aja informasi yang gue tau kalau temen-temen ada yang tau lebih atau punya informasi yang berbeda dengan gue temen-temen bisa tulis di kolom komentar jadi kita bisa sharing dan saling mengisi oke pertanyaan selanjut langsung gue jawab aja kembali lagi kalau face power itu soal selera ya kan ada yang senengnya kinclong kimpling kinyis kinyis ada yang natural ya kan dengan auranya yang lawas yang jadul banget gitu gitu ada yang kalengan yang gak pake chat gitu ada yang bodinya dijual cuman pake mesinnya doang dijadiin ekstrim ya kan ada yang mesinnya disimpen pake bodinya doang dilistrikin ya gak jadi balik lagi face power itu soal selera cara menikmatinya juga berbeda-beda gitu gitu cuman kalo gue ditanya bang kalo face power itu perlu dipoles gak maaf banget gue masuk ke gue naliran ya kayaknya aliran sesat jadi gue masuk ke orang-orang yang face power itu yang gak usah dipoles jadi biarin aja natural gitu nah sebenernya yang jadi topik pembahasan menariknya itu bukannya apakah boleh dipoles atau tidak atau gimana-gimananya ya kan karena sebuah perdebatan itu atau sebuah diskusi itu gak akan jadi titik temu kalo kita balik lagi ke selera ya kan cuman kalo pertanyaannya ke gue ee menurut gue perlu apa engga menurut gue gak perlu event itu burn fine jadi temen-temen ini sebelah gue ini juga sama ini burn fine atau temuan gudang walaupun ini gak di gudang-gudang kaya gudang yang kaya american pickers kayak gitu enggak tapi ini memang ada di sebuah gudang tahun 2016 atau 2018 gue lupa gue udah ditawarin unit ini original check lebih kental dari ini nih pengetahuan gue gitu ya cuman gue skip karena waktu itu gue masih asik di main sepeda sama main di jadulan jadi ini gue skip tahun 2002 ya pokoknya beberapa tahun belakangan ini lah gue dapet lagi informasi bahwa PSP ini di video terus gue ambil cuman PSP ini udah diambil orang mungkin udah di treat segala macem gue gak ngerti cuman ada beberapa bagian yang jadi terkelupas deh mungkin karena dilap atau gue gak ngerti raya pokoknya dari yang gue liat foto awalnya ada perbedaan aja gitu nah PSP ini ini sempat mejeng juga di ISF bareng sama saudaranya nih kembarannya nih cuman kembarannya nos punya kawan gue jadi belum kena bensin juga gitu nah cuman gue gak perlu ceritain soal ini kita balik fokus ke soal check jadi temen-temen yang gue tau PSP-PSP ini jaman dulu ini itu dia kagak pake istilahnya kalo jaman sekarang tuh pernis jadi dia langsung aja check udah berikut hardener langsung aja cedret dan beberapa PSP karakternya berbeda-beda ya temen-temen kalau VBB PSP-PSP bullet bullet itu dia bisa jadi dia ke baltiner gitu ada beberapa PSP yang ke baltiner sebenernya itu istilah ke baltiner itu karena dia hardenernya kuat gitu ya jadi dia gak bisa dikikis walau pake thinner gitu temen-temen itu yang dimaksud ke baltiner nah ada beberapa PSP kayak super 6-6 ini dia gak begitu kuat nih temen-temen jadi pada saat dipoles apalagi apalagi polesannya itu memakai apa bahasanya ya pake alat polesnya yang bertekanan dan berputar cepat gitu itu menurut gue ya udah jelas pasti terkikis pasti terkikis kalo gak percaya lu jajal aja deh lu jajal aja gitu atau kalo ada pertaruhannya dan pertaruhannya gede nyangguh aja nih ya dipoles pasti luntur pasti ntar ada ngecap tuh di bekas apa nanya tempat alat polesnya itu pasti lontor nah perawatannya gimana ada sih beberapa gua gak paham dalam segi pemolesan ada gua dikasih tau cuman ini juga gua gak berani karena ini original banget ya kalo yang kemaren di PSPAR VBB gua gua coba itu gua pake namanya silicon glass dari M-Way itu harganya kita seratusan berapa deh itu menurut gua lebih lembut ketimbang lu pake brand poles yang tiga huruf ya kan yang warna kuning itu wah itu tajem banget lu jajal aja deh pasti ngangkat pasti di apa namanya di padnya pasti kekikis ngangkat gitu nah balik perlu atau engga kalo menurut gua gak perlu terus gimana bang ya kalo lu temuin PSPAR bang fine masih ketumpuk debu segala macem ada oli olinya yang pertama lu lakukan adalah lu cuci lu cuci juga temen temen melihat cucinya ini bukan masalah jam baik atau gimana ya lu mau nyuci di jam 12 mencereng matahari di atas kepala juga gak apa-apa cuman ya jangan pas panas-panasan lu harus di dalam indoor di tempat cuci yang yang teduh lah gitu karena apa kalo di panas-panasan lu semprot lu cuci malah menimbulkan bercak ya jadi cari bat yang adem lu cuci itu Facebook brand fine yang lu temukan yang penuh debu yang masih ada oli-oli kadang di garis-garis pinggir-pinggirnya lu cuci dulu bersih gitu pake sampo kalo gua pake sampo aja gak apa-apa ya sampo mobil ya kan kalo gak ada gua pake sampo sampo anti dandruff anti ketombe semuanya cuci lah ya dicuci bersih ini canda aja ya biar gak kaku udah samprot udah bersih udah di lap kering ya kan pake apa microfiber ya kayak gitu ya kalo gak pake kanebo aja tuh udah lapin udah kering udah kalo gak terus sampe tahap itu doang gak gua poles-poles ada beberapa kawan yang pake kayak kayak minyak singer gitu ya atau ada juga yang beberapa pake oli nah ini bang pakenya oli baru apa oli bekas itu terserah sih terserah dengan uang lu sama pas lu ada oli bekas ya gak apa-apa cuma kalo pake oli bekas namanya juga kan bekas kadang-kadang gram-gramnya oli itu kan masih ada kalo bisa biar dia ngendep dulu karena kalo gak dia akan bikin beret gitu itu cukup dibalurin aja dilap dilap terus dilap lagi pake lap kering ada yang pake seperti itu jadi gak dipoles kalo gua kemarin tadi gua sebutin gua pake wax itu pun gua hati-hati gak pake mesin karena pake mesin dia akan lebih neken kalo pake tangan cukup di ini cukup di apa poles-poles aja jadi kadar kekuatannya juga kekuatannya gak terlalu teken yang penting ilang kotoran-kotorannya ilang nah tujuan kita untuk moles itu apa dulu nih kalo lo pengen bikin kenceling kenceling ya kalo lo pake tangan ya capek ya jadi lo gak harus pelate gak harus pelan gitu dan dia gak gak diharapkan kemencing kemenceling gitu tapi kalo lo pengen kinclong ya pake itu resikonya kekikis loh gitu banyak produk-produk aftermarket temen-temen wax ya temen-temen bisa coba tidak cuma resiko banget kalo kebuat yang kita bahas sekarang super 6-6 resiko banget pasti ketarik bang apakah kalo di ee poles itu ee bisa apa resap gitu masuk kalo menurut gua itu kan kimia ya kimia dia pasti akan meresap apalagi kalo di coating jadi setelah dipoles tercoating kan terlapisi di coat gitu kan nah itu terlapisi makanya dia jadi kinclong gitu nah lo pikir gak itu kan kimia masuk ke cet pasti kan dia merasuk kan pasti dia apakah dia ada-ada di dalem aja gua kurang paham tuh tukang cet gimana cuman kan jadi jadi gimana ya auranya tuh gak dapet gitu oke kalo alasannya itu biar kinclong seperti waktu tahun dulunya gak mungkin ya lu balik ke tahun dulunya kinclongnya mungkin juga gak sampe gak sama sama kinclong kaya-kaya gitu gitu kecuali ee karena kan jadi beler lu jadi luntur atau gimana kecuali lu restorasi balik ke kaya dulunya mungkin iya bisa uh dulunya iya nih macam dari baru gitu dan dulu juga wet looknya juga beda kecet-kecet ku kinclong kinclongnya juga beda sama yang sekarang kalo terlalu kinclong ini kita eh kita kita gak bicara masalah selera ya tapi masalah ee aura atau keselarasan Vespa itu gitu sesimple gini deh sesimple gini ya ini Vespa umurnya ee udah berapa tahun gitu ya berapa puluh tahun ya gitu ya dari tahun 60an iya kan kondisinya belel ada belelnya terus jadi kinclong kubalikin pertanyaan ke temen-temen semua menurut temen-temen selaras gak gitu ya kan kecuali ini lu dapetnya ee masih low kilometer banget gak pernah jarang dipakir segala macem udah gak ada belel-belel kayak gini mau lu kinclongin masih ada dasar ya wah masih kinclong walaupun tetep aja gak kinclong karena kalo temen-temen ngeliat yang ee nol kilometernya itu dia gak kinclong temen-temen gak kinclong ke minciling-kinciling-kinciling kagak jadi dia ya biasa aja gitu gak dop gak dop ya tapi gak mengkilat-mengkilat banget jadi ya udah sewajarnya 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 cat aja gitu kalaupun dia mengkilat ya mengkilat-mengkilat yang wajar gitu mengkilat karena bersih karena karena auracetnya gitu bukan karena lu proses dari waxing itu ya kan dipoles itu kan pake wax pake pake kimia pake cairan gitu jadi sekali lagi gua gak pengen gak pengen argue sama tukang poles atau gimana ya enggak ya ini masalah ee ee kalo menurut gue gitu ya kalo ada yang berseberangan enggak lah bang kan ini ya itu beda lagi karena gua juga nemuin gak cuman dipoles men face power isimilnya dipernis nah kali lagi bahasa gua gua jaga banget biar gak bersinggungan karena itu masalah selera ya kan cuman kalo lu nanyanya ke gua menurut bang Iman gimana bang face power isimil yang dipernis menurut gua ya enggak sih gak dipernis tapi pernis itu solusi buat yang orang-orang males ngetrit gitu males ngetrit kenapa face power dipake harian orisinilan pus hujan terus dia males ngelap atau gimana nah dengan dipernis itu aman kan lebih aman lagi dari coating pernis gitu jadi catnya terlindungi sama pernis itu cuman kalo buat buat gue balik lagi ke selera ya enggak banget face power isimil itu gak dipernis gak di coating kalo dipoles boleh boleh tipis-tipis cuman ngilangin dust nya aja karena face power lama kan pasti teroksidasi segala macem gitu lah perjalanan pasti ada kalau ada kotoran atau apa angkat kotorannya aja jangan diangkat jetnya seruput dulu agak panas banget disini sekarang jam satuan soalnya mantap jadi balik lagi ke selera ya untuk treatment nya temen-temen cari aja di konten-konten gue sebelumnya yang pasti kalo temen-temen milih wake coba cari di spot-spot yang gak kelihatan dulu kayak di tepong bagian dalam atau di body bagian dalam temen-temen coba dulu pake tangan ya kalo face power isimil pake tangan di video gue sebelumnya udah pernah gue sebutin tuh pake tangan memang sih resiko ya kalo lo ke tempat yang agak tajem-tajem resiko keconcrong tapi itu lah rasa cinta lo gue pake tangan karena kalo pake mesin itu tenaga panas putarannya lebih cepat resiko ngelupasnya lebih dalam lagi walaupun lo bisa aja bilang dikambangin aja bang di apain yang lebih baik menurut gue face power isimil lo lap lo treat pake tangan lo kayak gini-gini gini aja udah cukup nih apalagi pake micro micro fiber ya gini tuh lap aja tuh hitam kan tangannya lap aja gini udah lagi lo kasih minyak gitu kan lo minyakin lo treat wear aja gitu tapi ini gue berani bertaruh ini pake wax atau pake ini pasti ngelontur pasti akan ngelontur gitu jadi dari gue itu aja mudah-mudahan tayangan singkat ini membawa manfaat dan balik lagi ke selera kalau menurut gue yang kinclong ya lo ripen aja yang orisinil biarkan orisinil kalau lo tanyanya ke gue gitu dari gue itu aja kalau kalian suka tayangan ini kasih tombol jempolnya yang belum subscribe belum subscribe tombol loncengnya jangan gajah lupa dijegugin aja silahkan kalau temen-temen mau tanya tanya aja kalau gue bisa jawab gue jawab yang pengen DM ke IG IG gue Eman Vigano atau Rasti Garasi sampai jumpa lagi Ciao selamat menikmati selamat menikmati